Intro Halo selamat berjumpa kembali dalam rancangan youtube channel kesihatan saya Terima kasih kepada yang sentiasa menonton dan terima kasih kepada yang sudah subscribe Oke hari ini saya ingin bercerita tentang yang terbaru berkaitan dengan covid-19 Baru sebentar tadi saya telah bercerita menolong memberi ceramah kepada seorang pakar perubatan penyakit berjangkit Dr. Giri Shan Rajaram Beliau kini berada di United Kingdom untuk melanjutkan pelajarannya Beliau sebelum ini bertugas di Queen Elizabeth Hospital sebagai spesialis, sebagai pakar penyakit berjangkit Yang bertanggung jawab mengendalikan kes-kes covid-19 di Queen Elizabeth Hospital dan juga di seluruh Sabah Beberapa perkara yang beliau utarakan kepada kami, kepada saya sepanjang ceramah tersebut Akan saya kongsikan disini bersama-sama dengan kamu Dimana saya akan terjemahkannya dalam bahasa Sabah yang mudah faham Untuk video yang original boleh dilihat di dalam link yang akan saya bagi di bawah YouTube video ini Ya disampaikan dalam bahasa Inggris So bagi mereka yang pandai bahasa Inggris boleh menonton disana juga Inti pati ceramah yang disampaikan oleh beliau adalah Pertama sekali Omicron ataupun varian terbaru covid-19 ini Pasti akan datang di Malaysia Pasti akan bermaharajalela di Malaysia Cuma belum sampai lagi Jadi kes akan meningkat Tidak tahu berapa banyak meningkat Tetapi kes covid-19 akan meningkat Kerana kes varian Omicron ini Sebelum ini kita ada kes varian Delta Jadi sekarang ada kes varian Omicron Dan masih agak sedikit di Malaysia Tetapi yang pastinya dia akan semakin lama semakin banyak Karena sudah dikenal pasti bahwa Kes varian Omicron covid-19 ini Sangat mudah merebak Dia tidak menyebabkan sakit seteruk Delta Tetapi dia mudah berjangkit Maksudnya lebih ramai kes-kes yang akan dikesan Lebih ramai kes positif yang akan dikesan Tetapi mungkin tidak ramai yang akan masuk ke hospital Tidak ramai yang akan masuk ke ICU Ataupun tidak ramai yang akan mati meninggal Berbanding dengan varian Delta sebelum ini Jadi ada baik ada buruknya lah juga Yang baiknya tidak terlalu teruk kes-kes yang dikendalikan nanti Di hospital Tidak terlalu sibuk lah mengkali orang di hospital Yang tidak baiknya Kes positif covid-19 itu akan meningkat dengan mendadak lagi di Malaysia Jadi bila dia meningkat dengan mendadak Mungkin semua perkara-perkara seperti Kawalan pergerakan PKP dan sebagainya Mungkin akan berulang kita tidak tahulah Kita lihat bagaimana respon kerajaan nanti So itu yang pertama Case covid-19 pasti akan meningkat Karena varian Omicron yang sangat mudah merebak Dikatakan bahwa dia 10 kali lebih mudah merebak Berbanding dengan Delta Tetapi dia hanya setengah sahaja Lebih teruk daripada Delta Kita akan sama-sama perhatikan nanti Oke Itu yang pertama Yang kedua adalah Vaksin masih boleh melindungi kita Daripada varian Omicron ini Tetapi mestilah dibagi booster Mesti dibagi penggalak Oke Karena sudah diketahui bahwa Dua vaksin itu Antibodinya akan berkurangan Selepas beberapa bulan Selepas 3 hingga 6 bulan Jadi mereka yang sudah Lengkap vaksin 3 bulan yang lalu Sila dapatkan lagi booster Karena booster Ataupun vaksin Penggalak ini Telah dilihat dapat mengurangkan Keterukan jangkitan Varian Omicron Yang akan melanda Malaysia nanti Oke Jadi itu poin yang kedua Dapatkan booster Penggalak Anda Karena Dengan booster ini Kita akan lebih terlindung Tidaklah terlampau teruk Kalau kena pun Oleh Varian Omicron Terutama sekali Kepada mereka yang Mempunyai risiko Seperti kencing manis Darah tinggi Cancer Penyakit buah pinggang Kegemukan Nah jangan lupa Penyakit kegemukan Juga menyebabkan Kita lebih mudah Kalah Kecundang Oleh Covid-19 So mereka ini Sangat penting Untuk Untuk mendapatkan Vaksin Booster Vaksin Penggalak Jadi Mereka yang berisiko Seperti yang Saya sebut tadi Silah dapatkan Booster Untuk Perlindungan Lebih lanjut Oke Kadang-kadang Banyak yang komplain Nanti booster Bertambah teruk Sakit badan Vaksin Kesan sampingan Sebagainya Memanglah Ada kesan sampingan Sikit Tapi bandingkan Kalau kanak Masuk hospital Masuk ICU Karena cicok Mereka bernafas Bandingkan itu Dengan yang sakit badan Sikit-sikit Sakit bau Sikit-sikit Itu cara Perbandingan Oke Itu poin yang kedua Silah dapatkan Booster Untuk Perlindungan Supaya tidak Terlampau teruk Walaupun Kanak Oleh Omikron Oke Dan yang seterusnya Adalah Sentiasa Sentiasa Uji Diri Anda Menggunakan Tes Kit Sendiri Seliva Tes 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 Terliur Sendiri Itu Kalau boleh Buatlah Selalu Bila kita Berjumpa Kawan-kawan Ramai-ramai Tes Balik kampung Tes Balik dari kampung Tes Sentiasa Tes lah Supaya Kita dapat tahu Sama ada Kita sudah Dijangkiti Oleh Variant Omikron Atau tidak Oleh Covid-19 Sentiasa Tes Bila berjumpa Dengan siapa-siapa Tuma sekali Majelis-majelis Mesorat-mesorat Kawin-kawin Happy birthday Party Lapa Semua sana Balik kampung Tes Balik dari Perjumpaan Ramai-ramai Tes Buat Seliva Tes Dan sebagainya Oke Supaya kita tahu Bila kita positif Dan dengan cepat Boleh Mengkuarantinkan Diri sendiri Dengan cepat Boleh Mengawal Penyakit tersebut Supaya tidak Mencangkiti orang lain Termas sekali Kepada ahli keluarga kita Yang lebih berisiko Seperti yang mempunyai Penyakit-penyakit Kronik Yang sudah tua Dan sebagainya Oke So itu Message terbaru Mengenai dengan Covid-19 Mengenai dengan Omikron Yang telah saya pelajari Hari ini Daripada Pakar Penyakit berjangkit Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu Saya harap Ada menfaatnya Untuk Kita semua Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati Terima kasih